Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diyah Ayurad Nani. Bulan hari saya akan menjelaskan tentang bagaimana merancang dan menerapkan skema pengalamatan VLSM. VLSM itu variable length subnet max. Nah, VLSM ini adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet max yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Sehingga ketika kita mengalokasikan alamat IP dengan menggunakan VLSM ini bisa sesuai dengan kebutuhan. di setiap misalnya divisi, seperti itu. Nah, langsung saja kita praktekkan dan kita konfigurasikan pada desain implementasi VLSM yang terdapat pada modul 11, yaitu 11.10.1 tentang desain dan implementasi VLSM dressing skema. Nah, sebelum mengerjakan modul tersebut, modul praktek tersebut, ini ada konsep VLSM pada saat mengalokasikan IP, itu yang pertama mengurutkan host dari yang paling banyak jumlahnya sampai yang paling sedikit. Nah, ini kita urutkan, kita identifikasi setiap kebutuhan itu, hostnya berapa, dan kita urutkan dari host yang terbanyak sampai host yang terkecil atau yang paling sedikit. Kemudian, gunakan prefix-nya untuk menetapkan jumlah host yang akan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga, mengalokasikan IP secara berurutan. Pertama, network address, kemudian first host IP, kemudian last host IP, ya boleh second host IP juga, terus kemudian last host IP, jadi first, second, last host IP, dan terakhir broadcast. Nah, biasanya default gateway itu memakai first IP. Nah, pada saat kita mau mengkonfigurasikan atau mengerjakan paket tracer yang ada di Cisco itu, mengerjakan modul praktek menggunakan paket tracer. Nah, modul Cisco. Nah, itu biasanya tampilannya seperti ini. Ini soalnya. ada yang soalnya ini. Kemudian, ada aktivitas yang harus dikerjakan. Nah, kita baca aktivitas-nya dulu yang harus dikerjakan. In this lab, you will design a VLSM addressing schema given a network address and host requirement. You will configure addressing on router, switch, and network host. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasikan pengalamatan di router, switch, dan network host. Nah, ada skenario-nya. Kemudian, lanjutkan instruction. Nah, ini kita dipermudah dengan mengetahui step by step apa yang harus dikerjakan. Nah, di sini kita mencari atau mengidentifikasi kebutuhan host recruitment-nya. Di sini ada tabel, LAN, dan jumlah kebutuhan alamat. Nah, setelah itu, lanjut ke design recruitment. Di sini, read the addressing design follow guidelines provide in the curriculum regarding the order of the subnet. Kemudian, the subnet should be continuous trust resource be no unused address space between subnet. Nah, kemudian setelah dicari, kebutuhannya, lalu kita alokasikan IP-nya. Nah, kita isi tabel di bawah tabel ini. Subnet description, number of host need, kemudian network address, first usable host address, kita bisa tambah second, bisa tambah last, juga kemudian broadcast, kita bisa tambah prefix, kemudian kita bisa tambah subnet max-nya untuk memudahkan nanti. Kemudian, configure recruitment, ada node-nya. Di sini ada node-nya, ternyata setelah dibaca, IP router itu menggunakan IP pertama pada LAN yang terhubung. Kemudian, IP switch itu menggunakan IP kedua pada router. Dan default gateway menggunakan IP routernya. Nah, setelah itu ada lagi host-nya, komputernya menggunakan last host IP sebelum broadcast ya. Last host IP itu yang sebelum broadcast, sebelum broadcast-nya. Nah, kemudian kita isi. Ini gambarnya seperti ini. 1, 7, 2, 19, 6, 7, 0, slash 24. Slash 24 itu berapa sih? 255 ditambah 255 ditambah 255 titik 0. Nah, ini. Ketika kita mau membagi jaringan ke dalam beberapa subnet, ini ada perhitungannya. Berarti kan menggunakan prefix. prefix slash 24 itu 255 titik 255 titik 255 titik 0. Nah, block size-nya banyaknya besarnya host yang ada itu 256. Nah, 256 itu bisa digunakan network address, broadcast address, kemudian host-host yang bisa digunakan dari first sampai last. Nah, kemudian subnet-nya kalau 24 slash 24 itu subnet-nya untuk kelas C 1, untuk kelas B256, untuk kelas A segini. Dari mana? Dari rumus 2x, 2 pangkat x. Di mana x adalah banyak binar 1 pada octet terakhir subnet mask. Jadi, IP itu kan ada 32 bit. Nah, di sini 32 bit itu biasanya terbagi 2, network dan host. Nah, kita lihat octet terakhir subnet mask. Octet terakhir subnet mask. kalau kelas C ini kan 255, 255, 255, 0. Maka binarinya yang 1 kalau kelas C di slash 24 itu, itu 0. Tidak ada yang bernilai 1 pada octet terakhir subnet mask-nya. 0. Maka 2 pangkat 0, 1. Tapi kalau di kelas B beda lagi. Karena ini sudah 2, 16 pertama itu network dan 16 terakhir itu host. Maka masih ada 8 kan. Di host-nya itu yang bernilai 1 akhirnya 8. 8 buah bit. Maka 2 pangkat 8 sama dengan 256. Kalau yang A kalau yang A ini kalau slash 24 maka yang bernilai 1 berapa? 16. Maka 2 pangkat 16. Nah, kemudian jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet yang tadi ini keterangan saya misalnya 255 yang host-nya kalau slash 24 host-nya itu kan kalau kelas C network network terus network host 24 network 8 host kalau di kelas C kalau slash 24 maka 0 jumlah yang satunya di host ini 8 bit host ini tidak ada nilai 0 tidak ada nilai satunya maka 0 2 pangkat 0 1 tapi kalau di kelas B itu host 16 jadi ini kan 16 karena 24 sisanya ada 8 yang 2 pangkat yang nilainya 1 maka 2 pangkat 8 sama dengan 256 nah jumlah host per subnet slash 24 slash 24 itu jumlah host per subnet itu kan dilihat dari 0 nah subnetnya 24 itu kan 255 255 255 0 nah Y itu adalah banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet max pada oktet terakhir subnet max 2 2 pangkat Y min 2 2 0 ini kan ada 8 eh ada 8 2 pangkat 8 dikurangi 2 jadi 254 nah kenapa dikurangi 2 karena kita harus menyisakan 2 host satunya untuk network dan satunya untuk broadcast gitu nah jadi ketika ini ada 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 soal seperti ini pertama network besarnya 172 19 67 0 slash 24 nah kita harus cari ada berapa LAN disini ada 4 LAN LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 dan masing-masing memiliki memiliki ini masing-masing itu memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri misalnya saya hapus dulu LAN ES1 ES1 kita sekaligus mengurutkan yang paling besar yang paling besar adalah ES1 23 host maka disini tulis 23 terus ES2 19 WS2 nya itu 11 WS ini saya coba sepertinya ini WS1 terus ini WS2 WS1 ini WS2 kayaknya WS2 WS2 ini 11 ini 7 oke salah ditakut disini ini 7 selain LAN ini ada dua lagi kebutuhan yang menghubungkan server to server sampai router ke router nah setelah itu kita alokasikan disini nomor host nya 23 kemudian 19 kemudian 11 kemudian 7 dan ada yang 2 nah kemudian perfeksnya berapa kebutuhannya ini kan 23 yang mengakomodir 23 itu perfeks berapa kita lihat blok size nya 23 yang mendekati 32 32 itu slash 27 32 itu slash 27 oke 32 itu slash 27 slash 27 27 27 terus kemudian 19 juga sama slash 27 karena 32 nah yang 11 ini 16 16 itu slash berapa 28 ini juga 28 karena kan ada 8 memang ada box 8 tapi kan kalau 7 masih kurang 1 jadi yang 16 yang 2 ini bisa 30 nah dari sini kita bisa menentukan subnet max nya ini 255 kemudian 255 224 nah kemudian ini kan sama kita copy kita paste terus setelah itu 28 28 itu 240 terakhirnya ini 240 sama ini 252 252 252 nah setelah itu baru kita tentukan ininya diawalkan 172 19 67 0 nah kita langsung lanjut ke ini 1 terus broadcastnya karena 32 maka 31 67 31 nah lanjut ke sini 32 32 terus lanjut ke sini kemungkinan 33 ya 33 kita bisa nambahkan second host nya karena second host nya itu dibutuhkan untuk konfigurasi switch nya 30 terus habis itu yang ini berarti ini apa ya 32 jadi 32 63 63 nah terus habis itu ini 63 disini 62 62 disini 63 64 nah disini karena 28 16 jadi jadi 79 nah disini baru 78 terus disini baru 78 itu ini 64 65 ini WS2 WS2 WS1 sepertinya berkebalikan deh sepertinya 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 WS2 ini WS1 ini WS1 ini WS2 ini WS2 terus 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 habis itu kita kita ini kan WS1 nya 64 64 64 64 sepertinya 65 64 65 65 65 oke benar terus 6 7 kita cari dulu ini sepertinya kayaknya ada yang salah disini tuh bukan WS1 tapi ini WS2 soalnya sudah dicoba tapi ada salahnya jadi petrisnya gak bisa masuk kayaknya sih seperti itu jadi ini bukan WS1 tapi ini WS2 nah kemudian ini ditambahkan 79 jadi 80 kemudian disini 81 81 disini jadinya 94 94 broadcastnya broadcastnya itu bukan 94 tapi 95 nah terus terus habis itu ini baru 94 sudah selesai sekarang kita ke ini 96 97 97 98 98 baru disini 99 nah sudah selesai setelah ini kita masukkan ke sini tadi ada keterangan tadi ada keterangan bahwa S itu router itu IP pertama terus terus switch itu second IP nah default gatewaynya terus IP berarti terus terus komputernya itu menggunakan last usable host address oke sekarang kita masukkan untuk mempermudah mempermudah pengerjaan kita masukkan ke dalam tabel seperti ini sehingga nanti kita tinggal mencontoh yang ini G00 G00 itu kalau interface di router dan LAN kalau di router dan switch di router itu adanya gigabit internet dan serial tapi kalau di switch itu VLAN interface VLAN nah disini gigabit internal karena G00 itu G00 itu nyambung ke ES1 maka ini dimasukkan ke sini subnet max nya subnet max nya maka ini oke nah default gatewaynya gak ada kan terus G01 G01 itu masuk yang atas ES2 ES2 pos IP nya ini nah kita masukkan second IP nya sama eh bukan second subnet max nya sama terus habis itu serial nya serial nya itu kita kita menggunakan yang ini yang ini karena ini susah saya mau masukkan serial yang ini karena tinggal di ganti 98 terus disini 240 240 G0 ini 240 saya masukkan dulu yang nya 240 kalau yang disini tadi 25 52 copy paste nah kemudian G0 nya G0 nya ini tadi di WS itu terhubung disini kan di WS G0 0 itu 65 G0 1 itu 81 1 G0 G0 0 65 G0 1 81 terus disini sudah ini baru masukkan nah jadi seperti ini masuk banyaknya ini setelah itu kita baru isi di forgetway nya kan 0 nah ada kan kita masuk ke switch switch 1 S S 1 S1 itu ini maka fail-annya kan second-nya second-nya itu 2 berarti terus IP nya S sekian terus ini juga sama ini ini bukan 12 tapi 2 S2 nya pakai ini tapi ini 34 second-nya IP 34 63 64 nah kemudian default gateway nya default gateway nya itu pakai yang first masuk terus ini juga digambatkan ini juga masuk nah sekarang ke WS1 WS1 ini 80 80 berarti 81 82 WS1 82 WS2 ini 66 karena kayaknya ada yang salah ini WS penulisannya 82 66 terus habis itu disini 240 copy paste paste terus habis itu default gateway nya 65 itu masuk ke 65 masuk ke WS2 terus ini 80 masuk ke WS 80 ya eh 82 81 81 masuk WS2 sekarang tinggal yang ininya komputernya komputernya itu last last host 30 S S itu WS1 itu E 1 2 ini terus yang 30 tadi 62 itu masuk ke sini terus yang 94 94 94 masuk mana ya 94 kalau ini salah tadi penggambarannya W287 itu harusnya W1 jadi ini last host 78 ini W287 itu ini kemudian W1 201 W1 201 78 kan 78 itu tadi ambilnya 79 kemudian kemudian yang terakhir 94 94 kemudian baru ininya 2 WS itu WS itu 2240 WS 2240 ES itu 224 oke sudah terisi sekarang tinggal default gateway-nya default gateway-nya W287 itu router-an first W287 itu 65 terus B287 W287 W287 WS1 65 terus WS2 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 WS1 87 itu W287 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 benar terus W120 W292 W137 oke terus setelah itu kita ke ES47 ES47 itu di ES47 itu di 19 ini 6 2 6 2 1 3 6 5 6 5 81 E47 33 oke default gateway default gateway terus ini 1 E kan ini E122 itu terhubung dengan yang 23 oke 1 benar E247 33 benar E12 01 itu S2 81 E281 terus E287 W1 65 oke sudah setelah ini baru kita konfigurasikan konfigurasikan kita pindah ke kita buka dulu ini kita buka paket tracernya kita buka paket tracernya ada seperti ini bentuknya kita selesaikan routernya dulu nah kita selesaikan routernya dulu sambil lihat tadi tabelnya sekarang geser oke start enter enter enable configure terminal kemudian masuk interface ini untuk memasukkan IP top 7 selesai 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 oke terus sudah masuk ini karena router jadi gigabyte internet kemudian serial gigabyte internetnya itu 0 dan 0 1 kita mulai interface gigabyte internet 0 0 bisa G 0 0 IP address IP addressnya 172 terus kemudian 19,67,1 255 255 terus 255 224 enter no shut down enter exit bakalım Terus habis itu ke interface Keno1. Interface Keno1, IP address 172. Ini S kan? 172, 19, 67, 33, 255, 255, 255, 224. New subdown, exit, kemudian interface serial 0, 0, 0. Kemudian IP address 172, 16, eh 19, 67, 67, 97. Kemudian 255, 255, 255, 252. 255, 255, 255. exit lagi copy run start start kita cek apakah terhubung oke terhubung ini apa yang lama apa kesimpan mungkin sih kesimpan oh enggak oke ini kayaknya ada yang tersimpan TS1 nya oh enggak tidak ini karena semuanya karena semuanya sudah ter konfigur maka menyala hijau ini yang merah sekarang jadi kita lihat kalau seperti ini berarti sudah masuk kita lihat yang ini enable configure terminal interface kemudian kemudian no no benar IP address IP address nya yang west itu 172 172 172 19 67 65 terus 255 255 255 240 240 terus no shut down exit terus interface G01 berarti 172 19 16 67 81 255 255 255 255 salah interface G01 enter dulu baru IP IP address 172 19 67 81 255 255 255 255 kemudian no shut down exit exit interface serial 00 IP address 255 255 172 19 19 67 98 terus 255 255 255 252 kemudian no sat don salah no no start don exit copy run start salah exit exit nya oh exit nya salah tulis copy run start coba oh salah accept lagi baru disini copy run start ini oke sudah selesai terhubung semua terus kita coba ke ES2 ES2 ini ini konfigur terminal kemudian karena ini itu switch jadi interface nya VLAN 1 nah kemudian IP address berapa ya 172 172 19 67 22 255 255 255 224 nah jangan lupa di nosadon kan shut down setelah itu exit baru isi IP default jangan lupa kasih ini gateway berapa ya 172 19 67 1 exit copy run start kita coba cek ini ES2 sekarang ES1 oke ES1 enable configure terminal terminal interface VLAN 1 IP address ES1 ya ES kok ES1 tadi ES apa salah klik tadi ini harusnya ES1 yang 172 salah salah IP address ES1 itu 172 19 67 22 255 terus 255 255 224 terus nosadon exit 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 terus habis itu IP default gateway IP default gateway 172 saya tadi salah masukkan ternyata ini ES1 172 19 19 67 1 kurang titik 1 67 1 kemudian disini exit 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 kemudian copy run start sudah ES1 kita cek ES2 tadi saya lupa S2 itu 172 nah salah kan S2 nya konfigur terminal IP default gateway IP interface kemudian IP nya nah ini salah IP nya ES2 itu ternyata bukan 2 tapi 34 ini salah saya salah ini salah ngeklik tadi ES2 itu 34 terus habis itu mentor baru disini X no 1 dulu exit terus IP IP default gateway nya juga salah ini seharusnya 33 172 33 172 19 67 33 jangan lupa di exit kan nah disini copy run start oke coba kita cek disini sudah berapa ada yang salah atau tidak nanti kalau salah kita perbaiki ES sudah oke sekarang ke WES juga sudah WES nya ini yang rada-rada ternyata oke kemarin di coba rada R gak tau kalau yang sekarang sekarang ke ini sudah nyala semua ES sekarang ES WES WES nya WES 1 enter enak konf t terus interface VLAN 1 IP address WES 1 1 1 7 2 kemudian 19 rada-rada ini 6 7 8 2 terus 255 255 255 24 20 nah terus habis itu no no shut down exit terus dia minta IP default gateway karena ini WES 1 maka 172 19 67 80 172 19 67 80 terus exit copy run start exit copy run start oke dicoba dicoba kemarin ada error sekarang dicoba apakah masih error WES 1 IP address nya oh ternyata tadi itu kebalik IP address nya itu kan tadi ini di mana close IP address nya salah di mana tadi W1 W1 ini IP address nya salah jadi di coba di count t IP address 172 19 WS1 ya WS1 itu oh bukan tadi itu WS1 8 82 WS1 bukan 82 tadi itu WS1 nya 6 6 6 255 25 no shut down E172 19 kok invalid input IP address 172 19 67 66 22 255 255 255 salah kita harusnya konfigur interface VLAN dulu baru ini terus no shut down coba coba oke ntar assessment oh salah default gateway nya oh ya tadi belum belum ganti default gateway default gateway nya belum masukkan default gateway exit dulu default gateway default gateway bukan yang 80 tapi 65 oke terus exit terus terus habis itu copy run start nah coba di cek lagi apakah masih salah atau tidak cek result assessment oke jadi perhitungannya tadi sorry kayaknya ada yang keliru ada yang keliru itu karena saya tidak memperhatikan ininya ternyata ternyata ini WS1 itu 66 WS1 itu 66 oh iya ini loh ini WS1 nya 64 65 768 saya salah saya salah naruh tempatnya oke saya salah naruh disini WS1 nya itu kan 7 oke WS1 nya itu 66 disini enggak saya enggak salah ini sebenarnya WS1 nya ini kan 7 harusnya disini WS1 nya sebentar ini konfigurasinya sepertinya ada yang ini IP default gateway nya kan address nya itu 66 WS1 nya WS1 nya itu 66 ini harusnya WS2 nah kalau 66 itu harusnya Sip WS1 nya terus WS2 nya 82 nah ini yang benar yang benar itu ini jadi sepertinya disini itu di ini nya salah kalau saya berdasarkan yang gambarnya ini gambar yang di apa namanya di paket tracer nya WS1 itu 7 WS2 itu 11 tapi ketika dimasukkan itu ternyata gak connect IP nya IP nya gak connect jadi sepertinya kebalik atau gigabat ini tapi gigabat itu benar ke no no ke no no WS2 itu 65 ke no no WS2 itu 65 oke tapi nol nol nya benar 172 19 67 65 nah ini tapi kebalik ininya entah tadi salah masukkan gig nol nol atau di paket tracet nya kebalik WS2 sama penamaannya kebalik WS2 sama WS1 itu jadi pembahasannya ketika seperti ketika kebalik yang WS1 itu 11 WS2 itu 7 nah disini apakah karena pengaruh gig nol nol nya kurang tahu juga sih cabak gig nol nol nya dirubah dulu G00 nya dirubah G00 nya dirubah G01 nya dirubah tapi benar IP nya IP nya benar tapi correct disini kan sudah ada pembenarannya IP nya correct di port di port nya ini port nya ini benar di WS WS IP address nya correct di WS ethernet no satunya correct dan ya internet satunya correct berarti kan benar menyebutkan IP nya IP WS nya tapi disininya di WS2 WS1 WS1 default gateway mungkin karena penamaannya di gambar ini keliru atau tidak saya tidak tahu tapi yang yang akhirnya seperti ini terus setelah itu lanjut WS2 kita tadi kebingungannya disitu kalau yang ini tapi coba apakah bisa 100% atau tidak tadi kan WS1 sekarang WS2 WS2 ini belum enable terus habis itu configure terminal terus interface interface VLAN 1 terus habis itu IP address ini baru W2 jadi 6-6 sudah sudah terpakai sekarang 1 7 2 19 6-7 8-2 terus 255 255 255 255 255 255 240 no shut down terus exit terus IP default gateway IP default gateway 172 19 67 80 80 80 terus exit copy run start nah sudah selesai kita cek lagi apakah ada yang salah oke oh IP default gateway nya belum dirubah ternyata oke tadi belum dirubah IP default gateway nya WS2 masuk so config terminal IP default gateway 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 itu jadi 80 82 82 itu 80 disalahin ya te default kete ostafil 80 80 oh eh ini 82 benar 80 kenapa salah ps2 ap default gateway nya Terima kasih. WS2. 81, bukan 80, tapi 81. Karena kan router-router itu IP-nya first. Ada yang salah ternyata. Di sini, setelah saya lihat di sini, itu IP default gateway-nya 81. Jadi, saya nulisnya 80. Oke, kita balik lagi ke sini. Coba sudah selesai. Oke, S1, S2 sudah selesai. Sekarang tinggal masukkan ke komputernya masing-masing. Caranya, ES dulu. ES47. Kita beli statik di sini. 47 itu 172, 19, 67, ES47, 62. Terus, subnet mask-nya 255. Di sini ganti 255, terus 24. Nah, default gateway-nya diganti 172, 19, 67, 33. Oke, terus ini jika begitu. 22, sebentar saya terjebak. Terjebak, tinggal copy paste saja. Copy. Di sini paste. Sampai jelasnya. Copy. 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 Copy, terus ini paste. Oke. Coba di cek lagi. WB287. Coba ini pasti dibalik kebalik sumungan WS287 Terus ini copy nah terus 2s1 ini terus ini di w122 ini copy terus b28 ini 240 copy copy apakah bisa 100% kita lihat oke kita lihat sudah 100% sudah selesai sekarang kita coba nge-pink ping ping pertama ke w287 itu kesini copy paste paste kita coba tidak bisa terhubung ping 128 65 coba setelah 78 terus coba disini coba pink tern tern dan jangan kan tern tern selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati